Kelompok penyelenggara pemungutan suara atau yang disebut KPPS merupakan bagian dari badan ad-hoc penyelenggara pemilu 2024. Masa kerja KPPS telah ditapkan dalam keputusan KPU No. 1669 tahun 2023. Berdasarkan keputusan itu, masa kerja KPPS berlangsung selama satu bulan, yaitu mulai 25 Januari hingga 25 Februari 2024. Namun, jika pemilu 2024 masuk putaran kedua, maka masa kerja KPPS menjadi dua bulan. Dalam masa kerja yang berlangsung selama satu bulan itu, anggota KPPS mendapatkan gaji sebesar Rp 1.100.000. Sementara honor ketua KPPS yaitu Rp 1.200.000. Diketahui, honor KPPS 2024 tersebut naik jika dibandingkan dengan pemilu 2019 lalu yang hanya sebesar Rp 550.000.000 untuk ketua KPPS dan Rp 500.000.000 untuk anggota KPPS. Namun, dengan besaran gaji tersebut, petugas KPPS memiliki sejumlah tugas dan wawanang yang harus dijalankan dalam pemilu mendatang. Berikut ini adalah tugas KPPS pemilu yang telah diatur dalam Pasal 30 Ayat 1 PKPU No. 8 Tahun 2022. Pertama, mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS. Kedua, menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta pemilu yang hadir, pengawas TPS, atau kepada peserta pemilu. Ketiga, melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Keempat, membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara. Kelima, menyerahkan berita acara dan sertifikat kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS. PPS dan PPK melalui PPS. Keenam, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketujuh, menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Yang terakhir, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terima kasih telah menonton!